Pemirsa kebakaran hutan di Pegunungan Gayo, Aceh Tengah masih saja terjadi dalam dua hari terakhir. Terpantau api masih membakar hutan di daerah Pegunungan. Kebakaran hutan di musim kemarau sudah menjadi langganan di kawasan jalan lingkar Danau Lutawar ini, di mana percikan api sedikit saja akan dengan mudah membakar hutan belantara karena rumput kering dan gersang serta angin kencang dari hamparan Danau. Kebakaran yang terjadi merupakan daerah yang selalu berdekatan dengan kebakaran sebelumnya, di mana Mendale sendiri sebelumnya juga terjadi kebakaran yang sama tak jauh dari lokasi ini. Sedangkan untuk Gunung Birah Panjang sebelumnya pada 22 Juli juga terbakar, kebakaran kembali terjadi tidak jauh dari lokasi ini. Kebakaran hutan yang terus terjadi di Aceh Tengah diduga karena adanya ulah okno masyarakat, yang membakar sampah atau melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar tanpa menghiraukan bahaya terhadap kerusakan lingkungan dan habitat di dalamnya. Apabila kebakaran ini terus terjadi dikhawatirkan bencana longsor, dari pegunungan akan mengancam seputaran lokasi kebakaran, di mana pegunungan gayo yang bermaterial batu akan mudah rontok apabila terus terbakar dan panas. Kesedaran warga terhadap penjaga lingkungan menjadi penting meskipun selama ini pemerintah melalui BPBD setempat dan aparat TNI Polri terus melakukan sosialisasi dan himbuan. Namun kebakaran sampai dengan saat ini masih terjadi.